...ilmu yang tadinya belum paham sehingga sekarang sudah paham yang namanya urat-urat dan dapur, kemudian tangguh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya CMJK Syukur Bening Puji syukur ke Allah SWT atas curahan rahmat, nekmat, sehat Seperti apa yang kita rasakan, siang malam yang tanpa perhitungan Salawat serta salam kita curahkan kepada jujuran kita, baginda Nabi Muhammad SAW Berkat belialah dari alam yang gelap menuju cahaya Islam Seperti apa yang kita nekmatin Baik kali ini, saya akan menguat sebilah ageman Tentang esoteris dan khodamnya Baik Tentunya kita baca salawat dulu Agar supaya sejuk dan apa yang kita inginkan tercapai Allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihil unkudu wa tampariju bihil kurabu Wan tubbdo bihil hawa'iju wa tunalu bihil raga'ibu Wa khusnul hawatimi wa yustaskul ghmamu Bi wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hatiu Wa nafasim wa nafasim diadadu Ulima nila Baik kali ini, saya akan menyapa subscriber di wangku berada Sehat, tepat, diterima dan dilancarkan atas rezekinya Dan mengalir terus Kali ini, saya akan menguat Untuknya Sebenarnya teman Yang sangat luar biasa Dan saya akan Tunjukkan kepada Semoga ini Bermanfaat Dan saya akan tunjukkan Ini pusatannya Baik Ini Sebenarnya pusatannya Yang sangat luar biasa Dan ini Gagangnya terbuat dari Gaging Dan Ini Warna merah Artinya Sangat Membara Tentang Rasa keberaniannya Ini melambangnya Luar biasa ya Dan sebelumnya saya Buka Dan Tentu kalian Bukannya Bahwa Dapat di mana Bisa ke ini Dan saya Buku Tawasul Mungkinnya di Jawa Timur Sesuatu yang Melintas Di Pikiran saya Yang Bersiuk Yang sudah berdasar sekali Sehingga saya Perlu saya wujudkan Dan Alhamdulillah Akhiman ini Apapun sekarang ini Berhasil Dijudkan Dekat Allah Subhanallah Baik Ini saya Sentukan dulu Kepada Subscriber Buar biasa Wanginya Buar biasa Sudah Tidak sininya Nah Ini Sebenarnya Aguman Yang sangat Buar biasa Di sini Berdapur Brojol Karena di sini Tidak ada Tikal alis Di sini Bermain Di Pamor Baik Ini Berhatikan Baik Ini Berhatikan Sudah punya Brojol Nah ini Sampai ke atas Ada Wengkon Dan ini Uniknya Pamornya Yang Secara Kasat Mata Di sini Untuk Pembuatannya Ini Sangat Sulit Sekaligus Karena di sini Bulu ayam Di sini ada Bulu ayam Tapi ini Sungsan Dan Yang Hitam ini Yang di sini Ini Ini ada Garis Garis-garis Sama seperti Yang Yang ini Kayak Bulu ayam Tapi ini Bulu ayam Sungsan Kalau Di Orang Mengertikan Kadang Ini Pamor Yang namanya Naga Rangsang Dan di sini Ada Wengkon ke atas Setengah Sepalutnya Ini Madura Madura Tulen Dan Sangat Luar biasa Kalau Masalah Pamor Khususnya Kalau Pamor Madura Memang Agak Nyegrak Itu Agak Timbul Dan Kemudian Seperti Batu Nah Ini Seperti Batu Dan Berani Sekali Tentang Pamor Begitu Ya Nah Ini Lihat Sendiri Dan Lepak Kesulitannya Sangat luar Garis Garis Ada Garis Banyumili Kayak Banyumili Tapi Ini Hitam Artinya Selalu Mengalir Baik itu Rezeki Dan Kesejuan Dan Kedamaian Mengalir Terus Dan Kemudian Di sini Ada Wengkon Dimana Wengkon Tersebut Melambangkan Pagar Gaid Dimana Pagar Gaid Ini Dibutuhkan Banyak Orang Baik Itu Dari Segi Pengusaha Orang Biasa Pengusaha Politik Lawyer Dan Sebagainya Atau Pejabat Jadi Pagar Gaid Ini Sangat Penting Dimana Ketika Ada Seseorang Yang Niat Jahat Kepada Saudara Atau Kalian Tentunya Kita Yang Namanya Kita Mempunyai Seseorang Yang Tidak Bisa Dipandang Dari Kasat Mata Di depannya Baik Tapi Di belakang Itu Menusuk Nah Oleh Karena Itu Kita Memperlukan Yang Namanya Pada Kita Ini Disini Ada Wengkon Wengkon Itu Artinya Pagar Gaid Sehingga Semua orang Ini Pengen Yang namanya Kayak begitu Pagar Gaid Dan Ini Seperti Gula ayam Tapi ke bawah Itu yang disebut Naga Rangsang Dimana Naga Rangsang Ini Mempunyai Rangsangan Kepada Seseorang Baik Disitulah Yang Lagi Don Jadi Yang Lagi Perusahaannya Gak Kena Masalah Dan Di Politik Pemilihan Pokoknya Intinya Bangun Dari Keterburukan Nah Ini Akan Terangsang Dan Membangun Lebih Baik Jadi Ini gagangnya Gagangnya Terbuat dari Gading 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 Oh ya Mungkin Kalian Berkanya Bahwa Ini apa Semuanya Sudah dapat Begitu Dan Ini Saya dapatnya Di lahan Dan Kemudian Saya Saya punya Yang Namanya Gading Ini Gading Yang Kebetulan Pas Sekali Untuk Di Tahu Disini Karena Disini Gading Memang Saya Punya Gading Kemudian Saya Pasang Dan Menjadi Begitu Kemudian Tempatnya Juga Saya Cari Untuk Masih Begini Kesini Pusaka Ini Pasin Kita Pas Juga Ini Suatu Jodoh Ataupun Kebetulan Begitu Nah Baik Dan Mungkin Saudara-saudari Atau Subscriber Di Banyak Ada Jika Kalian Sudah Mempunyai Pusaka Yang Seperti Ini Yang Sangat Susah Untuk Dapat Dan Ini Bukan Cuma Jarang Dan Ini Yang Susah Untuk Dapat Saya Ketanya Jika Kalian Ingin Memiliki Sebab Yang Merasa Getaran Itunya Oke Silahkan Dan Ini Saya Recep Pemirgin Siapa Saja Yang Sudah Bergerak Untuk Mendapatkan Sebila Adem Jadi Di luar Sana Susah Untuk Begini Pustaran Saja Baik Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kali Semoga Fiori Ini Bukan Hanya Menjadi Komponan Tapi Menjadi Kimpunan Atau Menimba Ilmu Yang Tadinya Belum Paham Sehingga Sekarang Sudah Paham Yang Namanya Urat Dan Dapur Yang Tangguh Dan Empunya Dapur Kosor Dan Ini Suna Dapurnya Brojol Baik Rasa Cesat Tunggal Dahir Rasa Sejati Sejatinya Rasa Rasa Tunggal Jati Getar Batin Getar Raja Satu Rasa Nembus Batas Hadir Bahagia Dan Sukses Tetap Dilibukan Sang Maha Pencipta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasa Bisa Bisa Bisa